Bagaimana kamu gak paranoid Njing-anjing Saya tidak main-main Dan saya menjadi orang Benar aja Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Sekali lagi kalau bicara tentang Penggal kepala Ya sering Walaupun konotasinya Tidak seperti itu Salam teman-teman sekalian Berjumpa kembali dengan saya Arief Gule Di channel TV Laskar Kristus ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai Ustadz Agustan Lagi ya Kenapa saya sering membahas orang ini teman-teman sekalian Karena orang ini Terus menyerang kekristianan Tetapi begitu dia diserang Itu dia maki-maki Dia caci-maki Bahkan Kata-kata kasar teman-teman Kata-kata kotor Terus keluar dari mulutnya ya Padahal dia katakan dia mendapatkan hidayah Dan masuk ke agama yang benar Tapi Kalau kita lihat Apakah memang agama Islam itu Seperti Ajaran yang dipamerkan oleh Ustadz Agustan Penggal kepala Bunuh Demo Allahu Akbar Berzihad Hancurkan Kristian Teriak-teriak untuk Menyerang Kristian Dan Memfitnah Tentang kekristianan Saya tidak tahu Apakah ini ajaran Islam Atau ini hanya Pribadi Ustadz Agustan ya Nah teman-teman sekalian Seperti apa yang akan disampaikan Ustadz Agustan ini Mengenai tentang pertanyaan Kepadanya Bahwa apakah ketika dia masih di Kristian Dia sering bicara bahwa Halal darah Penggal kepala Atau tidak Nah sangat mengejukan sekali Apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan Kenapa Dia menuduh kekristianan Bahwa orang Kristen itu Sering teriak penggal kepala Bahkan dia katakan Kalau seandainya Dia tinggal Di tengah-tengah Mayoritas Kristen Contohnya Di Papua Dia pasti dibunuh Nah ini narasi-narasi jahat Narasi yang mengadu domba Oleh karenanya Teman-teman sekalian Perlu kita Cover Perlu kita untuk Reaction Untuk memberikan jawaban Dan juga meluruskan Soal pernyataan Ustadz Agustan ini Nah oleh karenanya Teman-teman sekalian Tanpa bahasa bahasi Saya langsung mengajak kita Untuk melihat videonya Berikut ini Saya tidak main-main Dan saya Menjadi orang benar aja Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Sekali lagi Kalau bicara tentang Penggal kepala Ya sering Ya Walaupun konotasinya Tidak seperti itu Dengan bahasa-bahasa yang Keras Yang kasar Nah itulah Bahasa belak-belakan saya ya Apa adanya Seperti itu Ya artinya Orang yang telah Menghinakan Saya kasih contoh ya Di daerah kaummu Ya Hayup Di daerah kaummu Ya Ketika Eksistensinya Itu diuli Ya Bahkan Tidak pakai ngomong Penggal kepala Langsung dibunuh Itu tidak Berbicara tentang Eksistensi ketuhanan Tapi eksistensi Pribadi orang itu Kamu bodoh dan miskin Itu dibunuh Ya Saya pernah membaca artikel itu Dibunuh Sekarang Ya Ya kamu Minoritas Kamu tidak berani Ngomong seperti saya Tapi kalau saya Di Papua sana Saya pasti Dipenggal Ya oleh Orang-orangmu Pasti dipenggal Atau di Mayoritas kalian Oke teman-teman sekalian Itulah Narasi bodoh Yang dibangun oleh Ustadz Agustin Ya Ini sangat jelas Teman-teman sekalian Dia Menyatakan tentang Ajaran agamanya Kali ini ya Kalau kalian menonton Live-nya ini Itu dia Maki-maki Itu siapa Andre Tunggal ya Andre Tunggal Dia maki-maki Karena apa Karena Andre Tunggal ini Mereaksin Soal Cara Ustadz Agustin Membujuk Anaknya Supaya Mu'alaf Ya Memaksakan Hidayah Islam Gitu ya Hidayah Supaya Anaknya itu Tinggalkan Kristen Dan masuk Agama Islam Dengan cara Yang sangat jahat Ya Ya tentu saja Sebagai anak Ya pastinya Dia enggam ya Karena kelihatan Di video tersebut Anaknya gelisah Ketika Ustadz Agustin Menanyakan tentang Iman kekristianan Karena belum paham 100% Ya Soal Iman kekristianan Nah teman-teman sekalian Apa yang disampaikan Ustadz Agustin Tadi bahwa Ketika dia dikristian Dia sering katakan Bahwa Penggal kepala Bahkan Bukan hanya Omongan Ya Bukan hanya bicara Ketika dia masih kristen Katanya Sering Katanya Ya Dia katakan bahwa Langsung bunuh Ya Tidak lagi Hanya berkata bahwa Darahmu halal Penggal kepala Tidak Tetapi katanya Langsung Dipunuh Bahkan dia katakan Ketika dia masih kristen Dia melakukan hal itu Apakah dia pernah membunuh orang Atau Tidak ketika dia di kristen Ya Jadi narasinya teman-teman sekalian Ya Mengarah ke sana ya Karena seakan-akan kekristen Itu jahat Dan juga Ya Mau membunuh Islam gitu ya Memusuhi Islam Menghancurkan Islam Ini narasi-narasi bodoh Yang dibangun oleh mereka Yaitu para mu'alaf ini Dan terkhususnya Ustadz-Augustan Yang kita bahas saat ini Padahal kekristenan Teman-teman sekalian Sangat jelas Dalam Matius pasal 5 Ayat 44 Dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu Kasihilah musumu Ya Berdoa lah bagi mereka Yang menganiaya kamu Ya Sekali lagi Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musumu Dan berdoa lah bagi mereka Yang menganiaya kamu Karena dengan demikian Kamu menjadi anak-anak Bapamu Yang di surga Yang menerbiti matahari Bagi orang yang jahat Dan orang yang baik Dan menurunkan hujan Bagi orang yang benar Dan orang yang tidak benar Nah jadi teman-teman sekalian Narasi yang dibangun oleh Ustadz-Augustan Ini sangat bertentangan Dengan iman Kepercayaan kekristenan Dan teman-teman sekalian Ketika aparat seharusnya Beka dengan hal ini Ini orang semacam Ustadz-Augustan ini Harus diamankan Karena membuat gaduh Mengurus sinagama orang lain Dan Kalau kalian lihat di channelnya Islam Kerebos Itu benar-benar Menghujat-hujat Kekristenan Orang Kristen itu Anjing-anjing gereja Ya Kaum impoten Dan Banyak lagi Ya penghinaannya Terhadap orang Kristen Ya Nah teman-teman sekalian Kali ini saya akan Mengajarkan tentang Kekristenan Kekristenan diajarkan Untuk rendah hati Seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus Ya Kendaklah kita Rendah hati Seperti Tuhan Rendah hati Seperti Kristus Rendah hati Kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh benci Dengki Sombong Makanya kita diajarkan Dalam doa Bapak kami Ampunilah kami Ya Bapak Seperti kami juga Mengampuni orang bersalah kami Kalau Ustadz-Augustan Salah kepada kami Kami harus bisa Mengampuni Agustan Kalau kami tidak bisa Mengampuni Anda Maka itu artinya Kami belum lolos Menjadi pengikut Kristus Kami tidak pantas Disebut sebagai Kristen sejati Ya Kemudian teman-teman Saya akan membacakan Dalam Matius pasal 5 Ayat 10 sampai 12 Kepada kita Alkitab katakan begini Berbahagialah orang yang Dianiaya Oleh sebab Kebenaran Karena mereka lah Yang mempunyai Kerajaan sorga Di dalam ayat ini Teman-teman sekalian Jelas bahwa Kita Diajarkan untuk Rendah hati Sekalipun kita Dianiaya Kita harus mengambil Sisi positif Kita dibenci Kita harus Mengambil sisi positif Kenapa? Karena dikatakan disini Mereka lah Yang mempunyai Kerajaan sorga Kalau kita Kita dicacimaki Kita dihina Kita dilecehkan Kita dipunuh Kita dipenggal Seperti Ustaz Agustan ini Suka teriak Penggal kepala Jihad dan macam-macam Kita harus bisa Ya Rendah hati disitu Kita harus ikhlas Dengan itu Karena kita Kita yang mempunyai Kerajaan sorga Kemudian di ayat 11 Berbahagialah kamu Jika karena kamu Jika karena aku Kamu dicela Dan dianiaya Dan kepadamu Difitnakan segala Yang jahat Seperti dilakukan Ustaz Agustan ini Kristen itu Kafir Yesus itu bukan Tuhan Masa Yesus pakai kolor Orang Kristen itu Pengikut Paulus Orang Kristen itu Jahat Orang Kristen itu Jelek Dan macam-macam Yang disampaikan Ustaz Agustan Kita Harus Berbahagia Berbahagialah kamu Jika karena aku Kata Tuhan Yesus Kamu dicela Dan Kepadamu Difitnakan Segala yang jahat Kita harus berbahagia disitu Kita tidak perlu marah-marah Tapi Kita harus luruskan Kita harus Menjelaskan juga Menggunakan Hak jawabnya kita Ayat 12 Katakan begini Bersuka cita Dan bergembiralah Karena upamu Besar di surga Sebab demikian juga Telah dia niaya Nabi-Nabi sebelum kamu Maka teman-teman sekalian Mari Kita tetap bersuka cita Dan bergembira Berbahagia Karena upah kita Besar di surga Maka Ajaran inilah Yang terus Ditanamkan Di dalam Kekristianan Ya Apalagi Kata-kata kotor Seperti Ustadz Agustan Bacingan tengik Kurang ajar Anjing-anjing gereja Babi dan macam-macam Kebun binatang Keluar semua Di mulut Ustadz Agustan Yang katanya Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Kebenaran Mendapatkan Acaran yang benar Makanya dia katakan Asal Saya sudah jadi Orang benar saja Sudah Alhamdulillah Jadi Dalam perspektifnya Penilaiannya Atas dirinya sendiri Dia sudah melakukan Hal yang benar Padahal teman-teman sekalian Dia melakukan Hal yang Jahat Itu sebabnya Kita katakan bahwa Ustadz Agustan ini Benar-benar sudah Menyimpang daripada Kebenaran Sudah meninggalkan Kekristianan Makanya hidupnya Saat ini merana Hidupnya saat ini Penuh dalam Kegelisahan Hidupnya saat ini Penuh dengan Kehancuran Dan penuh dengan Kebencian Dan dengki Teman-teman sekalian Itu yang dimiliki Oleh Ustadz Agustan Terima kasih teman-teman sekalian Sudah menonton sampai selesai Kiranya Apa yang kita bisa jelaskan Pada sore hari ini Boleh menjadi berkat Buat kita Dan Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memperkati kita Salam Tuhan Yesus memperkati kita Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus memperkati kita Tuhan Yesus memperkati kita Tuhan Yesus memperkati kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton